Intro Pemirsa jika menyebut nama kota Liverpool, ingatan kita pasti akan tertunjuk pada dua klub sepak bola asal kota ini, Liverpool FC dan Everton FC, serta band legendaris The Beatles. Ya, setang bola dan musik yang memenjadi ikon bagi kota yang terletak di Provinsi Merseyside ini. Kota yang dijeruhi ibu kota dunia merupakan oleh Guinness World Records karena musik-musikinya telah menghasilkan 56 lagu yang menempati urutan pertama di berbagai negara ini. Merupakan salah satu kota metropolit terutama di Inggris dengan luas wilayah 11,84 km persegi dengan populasi penduduk sebanyak lebih dari 550 ribu jiwa. Kota yang dianggap sebagai ibu kota kebudayaan Eropa pada tahun 2008 ini juga menjadi salah satu dari tiga kota tujuan liburan favorit ke Inggris, di mana majalah pariwisata dunia yang terkenal pun telah dua kali memberikan predikat tersebut kepada kota Liverpool. Dan pemirsa, selain gambar umum yang baru saja ditanyakan spotlight, berikut ini ada beberapa hal menarik lainnya dari kota Liverpool. Berikut rangkumannya. Hal menarik pertama dari Liverpool adalah mengenai berbagai sejarah yang ditorehkan di kota ini. Liverpool sendiri merupakan salah satu kota tertua di Inggris yang sudah berumur 806 tahun. Kota Liverpool berdiri secara resmi ketika Rai Johan pertama mengeluarkan surat resmi yang menetapkan Liverpool sebagai kota. Namun hingga abad ke-16, penduduk kota Liverpool hanya berjumlah 500 orang, sehingga untuk status kota baru diberikan kepada Liverpool pada tahun 1880. Sebagai kota pelabuhan, sejak abad ke-18 Liverpool memainkan peran penting dalam sektor perdagangan, di mana sekitar 80% perdagangan dunia melewati dermaga atau pelabuhan Albert Dock yang terkenal di Liverpool. Liverpool juga terkenal sebagai tempat lahirnya inovasi dalam bidang infrastruktur, transportasi, konstruksi umum, dan di bidang kesehatan. Bagi contoh, pada tahun 1830, Liverpool dan Manchester menjadi kota pertama yang memiliki jalur kereta api. Dengan berkembang pesatnya Liverpool, para imigran pun banyak berdatangan ke kota ini. Bahkan Liverpool menjadi rumah bagi komunitas tertua masyarakat Afrika berkulit hitam dan masyarakat Tionghoa di Eropa. Liverpool sendiri pernah mengalami kehancuran, yaitu ketika Perang Dunia Pertama dan Kedua. Hampir setengah wilayah metropolitanya hancur di bombarnya musuh. Sedangkan demikian, kota Liverpool kembali bangkit setelah bidang perdagangan dan industrinya menjadi kekuatan ekonomi kota ini. Di antara puluhan tempat wisata yang dimiliki Liverpool, museum band legendaris The Beatles yaitu The Beatles Story, serta tur menjelajahi Stadion Anfield yang menjadi markas klub setak bola Liverpool adalah wisata yang paling banyak diminati turis asing. Di The Beatles Story yaitu sebuah museum yang didikasikan untuk The Beatles, pengunjung bisa mengetahui sejarah grup band yang digawangi John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, dan Dringo Starr ini. Mulai dari cerita awal karir, tempat mereka menggelar pertunjukan untuk pertama kali, hingga kisah dibalik ke lagu-lagu yang diciptakan. Selain mengetahui serba sabi The Beatles, para pengunjung juga dapat membeli souvenir atau barang-barang yang berbawa The Beatles di toko yang terdapat di museum ini. Untuk masuk ke museum The Beatles yang terlepak di Albert Dock dan Fairhead ini, pengunjung dikenakan tiket masuk sekitar 180 ribu rupiah per orang. Dan jika belum puas menjelajahi The Beatles Story, pengunjung bisa naik bis untuk mengikuti tur yang sama dengan nama salah satu album The Beatles, yaitu The Beatles Magical Mystery Tour dengan belia sekitar 225 ribu rupiah per orang. Dalam tur ini, pengunjung akan dibawa ke sejumlah tempat bersejarah bagi John Lennon dan kawan-kawan, seperti bukas rumah masing-masing personil. Tur akan berakhir di The Cable Club, sebuah nightclub di bawah tanah yang menjadi tempat pertama The Beatles bermain musik di panggung. Di satu menarik lainnya, yang banyak disukai turis adalah tur ke markas klub berjulung Candy Raps, yaitu Stadion Enfield. Stadion ini menyimpan koleksi benda bersejarah seputar klub yang menarik untuk diketahui. Ada kemana yang menarik saat tur ke Stadion Enfield, yaitu tulisan This Is Enfield yang terletak di lorong ruang ganti menuju lapangan. Pakai tulisan tersebut dipasang atas permintaan Neil Shankly, manajer legendaris Liverpool FC yang bertujuan untuk mengintimidasi lawan. Selama ini banyak orang yang beranggapan jika Liverpool Dillian adalah julukan bagi pendukung atau fans klub sepak bola Liverpool. Sebenarnya Liverpool Dillian bukan sebutan untuk pendukung klub sepak bola, melainkan sebutan bagi penduduk kota Liverpool. Selain itu penduduk Liverpool juga kadang disebut skulser karena memiliki aktif bicara yang berbeda dengan orang Inggris pada umumnya. Bagi kota pelabuhan, aksen orang Liverpool lebih banyak dipengaruhi imigran terutama dari Irlandia. Pada awalnya banyak orang Liverpool yang enggak disebut skulser karena aksen bicaranya dianggap kurang berkelas. Namun setelah dimopulerkan oleh The Beatles, penduduk Liverpool akhirnya bangga disebut skulser yang kemudian menjadi tren dunia. Isilat skulser sebenarnya berasal dari skuls, nomor makanan yang menjadi makanan lokal Liverpool, yaitu sebuah hidangan rebusan daging kambing atau sapi. Daging yang telah direbus kemudian diberi bawang dan merica serta biskuit yang digunakan untuk menghentalkan hidangan. Secara umum skuls mirip dengan lengket syair hot pot yang terdiri dari daging kambing atau daging sapi. Dicampur sayuran yang biasanya terdiri dari kentang, wortel serta bawang. Hidangan ini biasanya disajikan dengan acar atau kubis serta roti. Kata skuls sendiri berasal dari makanan lokal skuls yang biasa dimakan oleh para pelaut di seluruh Eropa Utara pada tahun 1700-an. Makanan ini kemudian menjadi populer di wilayah pelabuhan Liverpool. Dan memirsa itulah beberapa hal menarik dari kota yang sejumlah areanya dijadikan situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 2004, Liverpool. 2004, Liverpool Terima kasih telah menonton!